Tersangka bernama Beni Susilo alias Beni 23 tahun, ia ditangkap saat berada di rumahnya di Jalan Ahmad Bafedal, Kelurahan Pasir Putih. Beni dibekuk atas laporan Junior One warga TP Sriwijaya, Kelurahan Rawasari, yang menjadi korban pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil. Saat ini korban kehilangan satu unit tablet di dalam mobil yang diparkir di depan Masjid Darul Iman RT40, Kelurahan Kenali Besar. Dalam melancarkan aksinya, Beni Susilo menggunakan serpihan busi yang telah dipecahkan. Kemudian serpihan busi itu dilempar ke kaca mobil korban tanpa terdengar suara yang keras. Selanjutnya barulah tersangka menjara barang berharga dari dalam mobil korban. Selanjutnya barang berharga dari korban tanpa terdengar suara yang telah dipecahkan. Jual kemana? Kami kawan. Jual tak di kota jangga apa gimana? Di kota jangga. Hasilnya itu apa? Keboya. Keboyanya mana? Kau jual narko. Selain meringkus Beni, polisi juga menangkap seorang pencuri spesialis aki kering di Gardu PLN. Tersangka bernama Muhammad Alani alias Lanik, 27 tahun, yang ditangkap di rumahnya di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Teluk Kenali. Muhammad Alani adalah pencuri yang sudah 12 kali menggasak aki kering dari dalam Gardu PLN. Dalam reaksi, Muhammad Alani tergolong nekat karena berani memanjat tiang dan membongkar Gardu bertegangan listrik tinggi. Setelah membongkar seluruh baut dengan leluasa, Muhammad Alani menggondol aki kering yang berada di Gardu tersebut. Untuk bisa membongkar Gardu, Muhammad Alani hanya membutuhkan peralatan sederhana berupa linggis. Berapa orang kita? Pendidikan. Pendidikan. Itu apa tidak? Di jualan. Di jualan lagi. Rencana tidak ada yang mau beli? Tidak dulu. Aku baru ngapin mau jualan. Itu nggak posisi terpasang semua ya? Itu belum aktif, Pak. Tidak ada. Rencana apa kalau dapat? Rencana yang aku dapat untuk berkembangkan. Kenapa kita? Kita kerja apa? Kita kencana mau ditampak. Kenapa ini? Dari tangan Muhammad Alani, polisi mengamankan 12 aki kering. Apabila terbukti bersalah, ia terancam hukuman penjara selama 5 tahun karena dijerat pasal 363 KUHP. Orang pemasang itu sudah tidak ada. Dia mulai beraksi, yaitu jam pagi-pagi. Jam 6 pagi. Nah, dia mengambil, tetapi dia nggak langsung bawa. Dia simpan dulu di situ. Tapi, buru tahu di, dua buru tahu oleh masyarakat yang melakukan diri kita. Kita tangkap. Kita tangkap, waktu itu kita temukan barang mutih, tapi dia belum. Kita selidiki, lakukan penyelidikan satu hari.